Intro Makan bubur sum-sum mengadikunya Assalamualaikum semuanya Sejujurnya, perkenalkan saya Elvina Nur Aisyah Permagilan dari kelas 9F Yang akan menemani Anda 3 menit ke depan Pertama-tama, marilah kita pandangkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang masih memberikan kita nikmat Dan masih memberikan kita nafas sampai saat ini Selamat setelah salam tetap tercurahkan kepada jujuran kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang dimana beliulah suri tauladani bagi kita Semoga kita masuk pada golongan orang yang mendapat syafaat Di hari kelak nanti Amin Pasti kalian tau kan mengenai teknologi modern pada saat ini Teknologi pada zaman saat ini sangat canggih dan bermacam-macam loh Salah satunya yaitu media sosial Media sosial dapat kita manfaatkan dengan cara menyebarkan kebaikan Kebaikan tersebut dapat menjadi salah satu amal jariah kita loh Dan sebaliknya apabila kita menyebarkan keburukan Maka kita mendapat dosa Dan apabila kita menyebarkan kebaikan dengan ikhlas Kita bukan hanya mendapatkan pahala Namun mendapat pengampunan dari Allah SWT Allah mengetahui apa yang kita lakukan Entah itu baik atau buruk Sebagaimana hadis rasul yang artinya Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya Apabila engkau tidak melihatnya Maka yakinlah bahwa Allah melihatmu Sabda yang dimaksud yaitu Apabila kita ingin berbuat baik Maka jangan menunggu orang lain melihatnya Apabila kita melakukan kebaikan Kita harus melakukannya dengan ikhlas Tanpa mengharap imbalan apapun Dan hanya Allah saja yang tahu Apabila kita ingin beri sedekah Maka jangan di depan orang banyak Yang dapat menimbulkan rasa sembung kepada diri kita Maka sebaiknya berbuat kebaikan secara sembungi-sembungi Dan ingatlah selalu berbuat baik Dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun Ketika melakukannya Demikianlah kutum singkat dari saya Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih